Terima kasih telah menonton Terkenal dengan postur gagah, memiliki bentuk tubuh proporsional, TNI juga bertugas mempertahankan keutuhan NKRI serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman gangguan. Namun menariknya, beberapa prajurit TNI Indonesia juga pernah mengemparkan dunia tinju lantaran mampu tampil menjadi juara bahkan mampu menandingi para petiqu hebat di jajaran tinju profesional. Dan kagumnya bisa tumbakan lawan dengan kilat di ronde pertama. Penasaran gimana keseruannya? Yaudah yuk, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita. Dan inilah ketika prajurit TNI membanggakan Indonesia di dunia tinju versi Junaway. Let's check it out! Pastinya menjadi perhatian lebih ketika seorang prajurit TNI berhasil mengharumkan nama Indonesia bukan karena prestasinya di TNI. Tapi karena ia berhasil membuat bangga Indonesia seisinya lewat kemenangan tinju. Menjadi hal unik dan juga membanggakan saat beberapa prajurit Indonesia yang biasa terjun ke medan perang untuk mengamankan NKRI bertanding di atas panasnya ring tinju bahkan berhasil meraih gelar tinju dunia. Ilham Leo Isa Ilham Leo Isa Ilham Leo Isa Notanit Sungxiawi Seperti baru-baru ini, salah satu prajurit Indonesia TNI Angkatan Udara yang berhasil menjadi juara kelas ringan WBC Asia. Prestasi ini berhasil diraih oleh Ilham Leo Isa, prajurit TNI Angkatan Udara. Pria kelahiran Muntok Bangka merupakan petinju pertama dari TNI Angkatan Udara yang berhasil mencicipi gelar juara. Momen kemenangan membanggakan ini digelar 8 September 2022 di Max Muay Thai Stadium Pattaya. Saat itu, Ilham menghadapi petinju Thailand Nutanit Sungxiawi yang berhasil dihabisinya hanya dalam satu ronda. Hasil dari duel ini tentunya menambah koleksi kemenangan Ilham menjadi 10 kali meraih kemenangan dan diantaranya 8 kali menang KO. Duel kali ini tentunya Ilham percaya diri karena dari segi postur tubuh ia lebih unggul dari musuhnya. Dan ketika duel dimulai, Ilham dengan cekatan mencoba menekan dengan pukulan yang tepat di tubuh dan wajah sasaran. Melihat agresi Ilham sampai saat ini, membuat musuh sama sekali belum berani menyerang balik dan satu pukulan Ilham membuat Sungxiawi terjatuh. Tak kapok dengan serangan Ilham, musuh pun kembali bangkit dan kembali meladani jual beli pukulan. Namun banjiran pukulan Ilham merobohkan segala benteng pertahanan musuh. Terima kasih telah menonton. Lepasak! Tarik! Tengah! Tarik! 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 Pertandingan pun dihentikan dan Ilham dinyatakan menang KO atas Nutanit Sungsif di ronde pertama. Selain berhasil memenangkan gelar WBC Asia pada tahun 2018, Ilham juga pernah merebut gelar juara kelas ringan Super WBC Asia Silver setelah mengalahkan Paibon Lokham di Jakarta. Tentunya prestasi Ilham sangat didukung oleh pihak TNI Angkatan Sudara dan memacu bagi petinju lain dari Indonesia untuk mengejar prestasi Ilham di ajang Timju Profesional. Projurit TNI selanjutnya yang sukses jadi petinju adalah Ratu Ongen Saknosiwi. Putra kebanggaan Maluku ini merupakan petinju profesional TNI Angkatan Udara yang berhasil meraup sabuk juara kelas 10 WBC Asia Boxing Council Continental. Projurit yang sehari-hari berdinas di Dinas Pengamanan dan San di TNI Angkatan Udara bahkan belum pernah terkalahkan dalam 10 pertandingannya. Menilik luar biasa rekod kemenangannya, bahkan 9 kemenangan ia keselesaikan dengan KOTKO. Prestasi tersebut jelas sangat membanggakan untuk dunia tinju Indonesia. Pencapaian TNI Angkatan Udara terbilang luar biasa. Skillnya pun bisa diadu ketika memperebutkan gelar dan beli kisi Asia bersama petinju Thailand, Nantawat Maulikan. Ongen mampu mengkao musuh dalam 4 ronde. Tempat pada 7 September 2019, kedua petinju pun siap diadu dalam satu ring. Ongen memakai celana biru jelas terlihat sangat agresif dalam menekan musuh. Tiga ronde dilalui dengan jual beli kukulan hingga duel sampai ke ronde 4 yang menjadi highlight pertandingan. Di ronde keempat, atmosfer epic berhasil dipersembahkan pengen untuk bangsa Indonesia. Dengan bisa merobohkan musuh lewat dobel kukulan mematikan. Kemudian prestasi yang kembali ia persembahkan ketika berhasil mengalahkan petinju Filipina Marco Demekilo yang tergolong sebagai petinju kawakan yang telah banyak melalang duana. Kali ini, Ongen cukup sukses melewati durasi panjang pertandingan yang tak lain selama 12 ronde. Keseruan duel ini dikelar pada November 2019, dua bulan setelah Ongen berhasil meraih gelar WBC Asia. Duel antara senior dan junior ini digelar untuk memperebutkan gelar juara dunia IBF di Terwik. Di ronde pertama dan awal ronde kedua, Ongen sempat mengalami sedikit tekanan. Namun saat di pertengahan ronde kedua, Ongen balik menggempur pertahanan lawan hingga membuat penonton hitteri. Sepanjang ronde kedua sampai 12, Ongen terus mendominasi hingga di akhir duel ia dinyatakan menang angka dari seorang seniornya Marco Demekilo. Itu artinya gelar juara IBF Terwik sah dibawa pulang seorang Ongen Saknoziwi. Dan kemenangan paling sadis saat Ongen menghabisi rata Contasa World. Pertandingan digelar pada tahun 2022, tepatnya pada 4 Maret 2022 di World Siam Stadium Bangkapi, Bangkok. Duel pun hanya berjalan 4 ronde dan sangat kompetitif. Namun Ongen mampu menuntaskan bahkan hingga bisa membuat musuh meringis kesakitan. Wah keren cuy! Kita doakan ya cuy, semoga makin banyak generasi yang makin tertarik. Untuk menjadi petinju Indonesia seperti dua petinju Ongen Saknoziwi dan Ilham Lelisa yang ber-background sebagai prajurit tentara nasional Indonesia. Selain menjalankan tugas untuk mengamankan negara Indonesia tercinta, para tentara yang sudah kita bahas juga mampu menorehkan prestasi tinju yang tentunya membuat Indonesia seisinya bangga. Nah guys, itulah tadi ketika prajurit Indonesia berhasil membanggakan Indonesia di dunia tinju versi Junaway. Gimana menurut kalian? Komen berjamaah ya, dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian. Bonusnya mimpin kasih gis nih? Mwah!